Terima kasih Satus waspada COVID-19 dari siaga darurat menjadi tanggap darurat Peningkatan status ini menyusul ditemukannya kasus corona di dua daerah tetangga Yang berbatasan langsung dengan salah satu wilayah di Kalimantan Selatan Yakni Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah Ketua Tim Gugus Tugas Pencegahan Pengendalian dan Penanganan COVID-19 mengatakan Peningkatan status ini merupakan langkah preventif yang sebelumnya sudah dikoordinasikan dengan pemerintah pusat Kendati hingga saat ini belum dipastikan adanya keluarga Kalimantan Selatan yang terpapar corona Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengambil langkah untuk menaikkan status kita dari siaga darurat menjadi tanggap darurat Ini tadi pertimbangannya pertama di Batola berbatasan langsung dengan Kuala Kapuas dan Pulang Pisau sangat dekat Kemudian Tabalong dan Kota Baru dengan Kalimantan Timur Nah ini yang menjadi pertimbangan dasar kita untuk menaikkan Peningkatan status ini akan diringi langkah selanjutnya yang akan dilakukan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Dalam hal pencegahan termasuk membatasi atau mengurangi risiko penyebaran melalui jalur darat dan sungai dengan melakukan screening Muhammad Hasan Abdul Rahman melaporkan Baik selanjutnya kami akan menampilkan bagaimana cara pencegahan COVID-19 7 Cara Cegah Penularan COVID-19 Sebelum lindungi orang lain kita harus lindungi diri sendiri dulu Minimalkan risiko terinfeksi virus corona dengan cara rajin puci tangan Batuk atau bersin pada siku yang terlipat Gunakan masker Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut Hindari berada di tempat-tempat yang ramai Hindari kontak dan lengkat dengan orang sakit Bersihkan permukaan dan benda-benda yang sering disentuh dengan desinfektan Selanjutnya ada gejala COVID-19 Awalnya infeksi virus corona ditandai dengan 3 gejala Yaitu batuk, demam, dan sesat nafas Seiring berjalannya waktu banyak gejala-gejala baru dilaporkan CDC pun menambahkan 6 gejala baru COVID-19 CDC menyatakan jika 6 gejala baru ini sesuai dengan COVID-19 Gejala-gejala ini pun dilaporkan terjadi di berbagai negara Bertambahnya gejala COVID-19 ini berkaitan dengan makin peningkatnya jumlah pasien terinfeksi virus corona 6 gejala baru ini dilaporkan muncul 2-14 hari setelah terpapar virus Gejala-gejala tersebut adalah Panas dingin Menggigil Nyeri otot Sakit kepala Sakit tenggorokan Kehilangan kemampuan merasakan atau mencium bau Menurut CDC, jika mengalami 6 gejala tersebut dan memang positif COVID-19 Bisa menjalani perawatan di rumah Dianjurkan karantina mandiri dan perawatan di rumah oleh satu orang Dengan tetap menjaga physical distancing kebersihan diri serta kesehatan si perawat Pasien COVID-19 yang perlu mendapat perawatan di rumah sakit adalah yang mengalami gejala Kesulitan bernapas Rasa sakit terus menerus atau tekanan pada dada Kebingungan atau sulit bangun Bibir atau wajah membiru Sedangkan untuk pencegahan tetap dianjurkan untuk cuci tangan dengan sabun dan air mengalir Minimalisir keluar rumah Serta gunakan masker kain Baik, sekian breaking news kita pada hari ini Jaga terus kesehatan Tetap di rumah saja Saya Mama Tasya Abdul Rahman melaporkan Terima kasih telah menonton!